Sebanyak 17 artefak milik Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang dipamerkan, diantaranya ada cap telapa kaki, sorban, terompah, cambuk, hingga tongkat milik Nabi Muhammad SAW. Artefak yang ditampilkan beserta sertifikasinya tersebut merupakan benda asli yang pernah benar-benar digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang tidak ditampilkan berupa replika yang dibuat persis seperti aslinya. Semua koleksi artefak ini didatangkan dari museum di berbagai negara dan bekerja sama dengan Yayasan Artefak di Indonesia. Menurut Muhammad Ishak dari Yayasan Artefak Indonesia, tujuan pameran ini adalah untuk menghadirkan serta meningkatkan kembali rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Artifak yang ada di sepalu sekarang ini Alhamdulillah ada 17 item yang inti-intinya adalah sorban Rasulullah SAW, kemudian terompah Rasulullah SAW, rambut, jenggot, dan lain-lainnya. Termasuk juga terompah beliau, darah bekam beliau juga ada. Dan Alhamdulillah bisa datang ke Palu ini dengan beberapa perjuangan. Tapi Alhamdulillah sudah sampai tiba di sini. Harapannya sangat besar, secara khusus satu saja. Bagaimana setiap saudara saya, siapapun dia yang datang berkunjung ke sini, betul-betul dengan datangnya melihat peninggalan Nabi SAW, datang rasa kecintaan yang sangat besar, datang rasa rindu kepada Rasulullah SAW. Pengunjung yang datang juga diizinkan untuk mengambil foto benda bersejarah tersebut atau berfoto di samping barang-barang peninggalan Rasulullah. Pemeran ini akan dilaksanakan selama 10 hari, mulai dari 24 Oktober hingga 3 November 2023. Adapun waktu operasionalnya dimulai pada pukul 8.00 WIB hingga 21.00 WIB. Pemeran artefak Rasulullah ini juga terbuka untuk umum dengan hanya membayar infak seikhlasnya.